Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Muhammad Tapi kemudian Nakib Alatas ini Menjadi Menjadi warga negara Malaysia Bukan Indonesia lagi, sudah lama Tinggal di Malaysia Dikarenakan setelah beliau selesai Studi di London itu Justru yang Meminta dengan sangat Dan apa Mengajak Nakib Alatas untuk bergabung itu Dari Malaysia Sama seperti Hasan Langgulung Itu warga negara Indonesia asal dari Sulawesi Tapi Hasan Langgulung Studinya di Timur Tengah Di Ainu Shams, Mesir Setelah selesai kuliah Hasan Langgulung itu juga begitu Ditarik oleh pemerintah Malaysia Untuk Mengajar di Malaysia Sementara tawaran Dari Indonesia itu belum ada Sehingga Hasan Langgulung Hasan Langgulung Dan juga tadi contohnya Nakib Alatas Bergabung ke perguruan tinggi Di Malaysia Sampai lama Menjadi warga negara Di sana Dan menjadi tokoh Yang terkenal ya Karena Ide-idenya Kemudian Karya tulisnya Kontribusinya Terhadap ilmu pengetahuan Terhadap ilmu pengetahuan Nah saya Memberikan beberapa poin singkat Apa ide mendasar dari Nakib Alatas terhadap pendidikan Islam itu Yang pertama Terkait dengan Penggunaan istilah Tarbiya Taklim atau Takdib Beliau lebih memilih Dan menekankan Penggunaan Takdib Daripada yang lain Mengapa? Karena kalau Tarbiya Itu berasal dari Kata robba Robbi Tarbiatan Itu seperti Sudah disampaikan Artinya adalah Memelihara Merawat Mendidik Kata seperti Robbul Alamin Adalah Tuhan Seru sekalian alam Yang mendidik Memelihara Merawat alam Semesta Ada lagi Yang terkait Dengan pendidikan Orang tua Kepada anaknya Di masa kecil Disitu ada Dua kata Yang akarnya Adalah Robba Dan katakanlah Kepada Mereka berdua Katakanlah Wahai Tuhanku Berilah Rahmat Kasih sayang Kepada Kedua orang Tuaku Ibu bapakku Kamarob Bayani Sohiro Sebagaimana Keduanya itu Telah Mendidikku Di waktu Kecil Nah disitu Berarti Kata pendidikan Menurut Nakib Alatas Memiliki Makna Perawatan Pemeliharaan Pendidikan Yang bersifat Material Fisik Biologis Bisa Kita lihat Anak Di waktu Kecil Itu kan Belum Waktunya Diberi Materi Pengetahuan Intelektual Tapi Kalau di waktu Kecil Pasti ada Perawatan Kesehatan Gizi Makanan Kemudian Dihindarkan Dari Penyakit Ya Dan Apa Pakaian Nah itu Semua adalah Bentuk-bentuk Pendidikan Fisik Oleh 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 karena itu Nakib Alatas Tidak Menggunakan Istilah Tarbiah Yang Konotasinya Kepada Material Tadi Setara Dengan Bahasa Inggris Yang Menyebutkan Kata Education Itu Bersifat Material Dan Buktinya Pendidikan Di Barat Sekarang Ini Materialistik Yang Orientasinya Itu Keduniaan Kepada Hal-hal Yang Bersifat Apa Itu Materi Sedangkan Istilah Yang Kedua Yaitu Taklim Artinya Adalah Pengajaran Ini Juga Ada Rujukannya Dalam Ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah Wa'allamal Adama Asma'akullaha Kata Al-Lamah Itu Mengajarkan Dan Allah Mengajarkan Nabi Adam Seluruh Nama-nama Benda Yang Ada Di Sekitarnya Berarti Disitu Ada Transfer Of Knowledge Atau Penyampaian Pengetahuan Sehingga Nabi Adam Mengenal Nama-nama Benda Kenapa Nabi Adam Bisa Mengenal Nama Benda Tidak Lain Karena Nabi Adam Dikaruniai Akal Pikiran Yang Mampu Menangkap Ilmu Pengetahuan Bisa Berpikir Bisa Berperadaban Tetapi Kata Taklim Ini Menurut Nagib Al-Atas Terlalu Fokus Kepada Intelek Rasio Otak Saja Tidak Hati Tadi Tarbih Tarbiah Tarbiah Fokus Fokus Ke Perawatan Fisik Sekarang Butuh Istilah Yang Menggabungkan Keduanya Antara Tarbiah Dan Taklim Maka Nakib Al-Atas Menemukan Istilah Yang Lebih Sesuai Yaitu Takdib Artinya Adab Memberikan Nilai-nilai Dan Sama Artinya Juga Pendidikan Sedangkan Rujukannya Itu Dari Sabda Rasulullah S.A.W. Beliau Mengutip Dalam Bukunya Yaitu Nabi Bersabda Ad-Dabani Robbi Fa'ahsana Takdibi Tuhanku Telah Mendidikku Dan Itulah Pendidikan Yang Sebaik-baiknya Sekaligus Nakib Al-Atas Itu Membuat Bukti Sejarah Historis Bahwa Dulu Pada Masa Kejayaan Umat Islam Di jaman Abasyah Para Pengajar Itu Disebut Dengan Muadib Bukan Disebut Dengan Murabi Atau Mu'alim Misalnya Anak-anak Khalifah Itu Diajarkan Oleh Para Guru Yang Didatangkan Ke rumah Istana Untuk Mendidik Anak-anak Putra-putri Khalifah Tadi Mereka Dipanggil Dengan Sebutan Mu'adib Tapi Kenapa Sekarang Ini Menjadi Tarbiah Atau Menjadi Taklim Menurut Nakib Al-Atas Itu Karena Terjadi Penyempitan Makna Yang Semula Mu'adib Itu Mengandung Unsur Fisik Intelektual Intelektual Dan Afektif Nilai Nilai Adat Sekarang Menjadi Tarbiah Hanya Yang Berupa Kebutuhan Material Fisik Biologis Dipersempit Lagi Menjadi Guru Yang Mengajar Talim Mengajar Ini pun Sudah Semakin Di Batasi Mengajar Bidang Studi Tertentu Guru MAPEL Guru MAPEL Kalau Di Sekolah Dia Ngajar Matematika Selamanya Dia Ngajar Matematika Kalau Dia Ngajar Olahraga Olahraga Terus Tidak Pindah Ke Mata Pelajaran Yang Lain Jadi Spesialis Padahal Pendidikan Menurut Nakib Al-Atas Itu General General Umum Ya Mencakup Itu Tiga Aspek Tadi Itu Ini Pemikiran Pertama Beliau Kemudian Pemikiran Yang Lainnya Terkait Dengan Pendidikan Islam Yaitu Manusia Konsep Manusia Menurut Nakib Al-Atas Itu Bukanlah Untuk Membentuk Warga Negara Yang Baik Melainkan Untuk Mencetak Manusia Yang Baik Manusia Yang Bijaksana Good Men Wise Men Bukan Sivil Sivil Itu Berarti Warga Negara Yang Baik Citizen Tadi Sudah Disebutkan Bedanya Kalau Warga Negara Yang Baik Itu Bersifat Relatif Tergantung Negaranya Negaranya Indonesia Dengan Di Cina Di Amerika Di Arab Saudi Memiliki Aturan Sendiri Sebagai Warga Negara Yang Baik Kalau Di Indonesia Sesuai Dengan Ideologi Pancasila Taat Dengan Undang Peraturan Tapi Kalau Dia Pindah Ke Luar Negeri Apakah Dia Masih Taat Dengan Aturan Warga Negara Indonesi Kan Tidak Dia Berubah Jadi Taat Dengan Aturan Negara Yang Dia Tinggal Di Dalamnya Berarti Warga Negara Yang Baik Itu Relatif Mungkin Kalau Di Amerika Dia Minum Minuman Keras Karena Di Sana Legal Juga Pergaulan Bebas Tapi Kalau Menjadi Warga Negara Yang Baik Dimanapun Di Indonesia Di Cina Di Amerika Di Saudi Arabia Dia Tetap Berbuat Baik Sekaligus Kalau Disebut Manusia Yang Baik Good Man Itu Kehidupannya Dipandu oleh Nilai-nilai Agama Bukan Sekedar Aturan Atau Undang-undang Yang Dibuat Oleh Manusia Jadi Dengan Demikian Berarti Yang Dimaksud Dengan Good Man Manusia Yang Baik Oleh Nakib Al-Atas Itu Berarti Otomatis Warga Negara Yang Baik Bukan Sebaliknya Kalau Warga Negara Yang Baik Belum Tentu Menjadi Manusia Yang Baik Buktinya Warga Negara Ada Yang Berbuat Kriminal Ada Yang Korupsi Kan Gitu Berarti Nilai Kemanusianya Tidak Baik Itulah Pandangan Pandangan Nakib Al-Atas Terhadap Konsep Manusia Kemudian Wise Man Atau Manusia Yang Bijaksana Ini Perjuangan Hidup Manusia Itu Bukan Untuk Menjadi Yang Terkuat Menjadi Yang Terkaya Menjadi Yang Berkuasa Kalau Seperti Itu Tidak Ubahnya Dengan Teori Darwin Yang Mengatakan Struggle For The Vitesse Yaitu Perjuangan Hidup Untuk Mencapai Yang Top Yang Paling Unggul Secara Kekayaan Jabatan Kekuasaan Dan Seterusnya Tapi Menurut Nakib Al-Atas Manusia Muslim Itu Adalah Berjuang To Be The Wises Untuk Menjadi Yang Paling Bijaksana Nah Disini Kelihatan Visi Atau Wawasan Filosofis Sekaligus Tasawuf Dari Nakib Al-Atas Tadi Ya Kalau Struggle For The Vitesse Seperti Teori Darwin Itu Menghasilkan Manusia Itu Memangsa Manusia Yang Lain Menaklukkan Manusia Yang Lain Seperti Falsafah Homo Humuni Lopus Manusia Itu Memangsa Menindas Manusia Yang Lain Yang Kuat Menindas Yang Lemah Nah Itu Bukan Karakter Muslim Yang Baik Jadi Yang Diperjuangkan Adalah Mencapai Yang Paling Bijak Ini Konsep Beliau Yang Kedua Nah Yang Ketiga Penting Sekali Tadi Tidak Muncul Dalam Pembahasan Adalah Pemikiran Nakib Al-Atas Terkait Dengan Islamisasi Ilmu Bahwa ilmu Itu Tidak Netral Perlu Diberi nilai Nilai Keislaman Seperti Pisau Pisau Itu Bisa Untuk Memasak Bisa Untuk Menosok Membunuh Orang Tapi Kalau Orang Yang Memiliki Pisau Itu Dia Diberi Nilai Nilai-nilai Agama Keislaman Maka Pisau Itu Menjadi Bermanfaat Tidak Akan Digunakan Untuk Negatif Membunuh Atau Melukai Orang Lain Ya Sama Seperti Itu Senjata Apakah Itu Nuklir Atau Bom Itu Bisa Digunakan Untuk Kemakmuran Atau Kehancuran Tergantung Dari Orangnya Kalau Orangnya Itu Memiliki Nilai-nilai Agama Nuklir Itu Bisa Menjadi Tenaga Listrik Tapi Kalau Orangnya Itu Tidak Berbasis Agama Nuklir Bisa Menghancurkan Buktinya Sudah Terjadi Di Jepang Itu Dibombardir Oleh Sekutu Dengan Nuklir Di Hiroshima Dan Nagasaki Nah Itulah Pengguna Dari Bom Nuklir Itu Tidak Disirami Dengan Nilai-nilai Agama Dan Islamisasi Ilmu Itu Sudah Terjadi Sejak Lama Termasuk Di Indonesia Islamisasi Nusantara Dulunya Orang-orang Atau Penduduk Di Indonesia Ini Tidak Mengenal Agama Tuhan Kepercayaan Kuno Animisme Dinamisme Mistik Tapi Setelah Kedatangan Islam Di Nusantara Ya Khususnya Di Pulau Jawa Oleh Wali Songo Mereka Itu Mengenal Agama Dari Syirik Menjadi Tauhid Dari Politeisme Menjadi Beriman Dari Tidak Beragama Kekuatan Mistik Menjadi Beriman Itulah Islamisasi Ilmu Jadi Islamisasi Itu Memasukkan Nilai-nilai Ajaran Islam Kedalam Kehidupan Masyarakat Maka Disini Ada Teks Ada Konteks Teksnya Itu Ajaran Islam Konteksnya Itu Kehidupan Masyarakat Ide Islamisasi Ilmu Ini Walaupun Masih Diperdebatkan Siapa Yang Memulai Apakah Itu Pencetusnya Nakib Alatas Atau Ismail Al-Faruqi Tetapi Banyak Tulisan Karya Ilmiah Yang menyebutkan Dua-duanya Itu Perintis Islamisasi Ilmu Karena Konsepnya Nakib Alatas Beda Dengan Konsepnya Ismail Al-Faruqi Namun Namun Yang penting Disini Nakib Alatas Membuat Gagasan Islamisasi Ilmu Itu Tidak Hanya Sekedar Teori Tapi Praktek Dilaksanakan Diterapkan Di Malaysia Dalam Bentuk Lembaga Yaitu Tadi Sudah Saya Sebutkan Nama Lembaganya Istak Jadi Istak Itu Merupakan Pengejauan Tahan Dari Konsep Islamisasi Ilmu Di Lembaga Tersebut Yang Kemudian Diikuti Di Universiti Kebangsaan Malaysia Ya Diikuti Di Universiti Kebangsaan Malaysia Sementara Ide Islamisasi Ilmu Oleh Nakib Alatas Itu Tidak Banyak Berkembang Di Indonesia Karena Banyak Kritik Banyak Penolakan Walaupun Ada Juga Cabangnya Itu Dari Triple IT Yang Bermarkas Di Amerika Serikat Lembaga Yang Didirikan Oleh Ismail Al-Faruki Itu Punya Cabang Di Jakarta Itu Ada Cabangnya Dulu Juga Pernah Membuat Publikasi Ilminya Tetapi Kurang Mendapat Penerimaan Di Indonesia Ini Karena Islamisasi Ilmu Itu Lebih Banyak Memasukkan Nilai-nilai Keislaman Dari Segala Aspek Keilmuan Termasuk Ilmu Politik Budaya Hukum Pendidikan Falsafah Dan Sebagainya Itulah Beberapa Ide Dasar Dari Nakipal Atas Terkait Dengan Pendidikan Islam Sebenarnya Masih Banyak Lagi Ide-idenya Terutama Tentang Sekularisasi Dan Orentalismo Mistik Sejarah Itu juga Ada Buku-bukunya Tapi Karena Waktunya Sangat Singkat Jadi Tidak Bisa Saya Sampaikan Semuanya Ya Cukup Itu Aja Sebagai Garis Besar Dari Pemikiran Beliau Bisa Dipahami Dan Bermanfaat Dengan Bermanfaat Ab換 Bermanfaat Bermanfaat Dari 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 Bermanfaat Terima kasih.